Kembali lagi di channel Afet Hadi Oke pada kesempatan kali ini saya akan Membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih Cara mengatasi Aplikasi e-coklite error ya Nah jadinya jika kalian tuh Pengguna aplikasi e-coklite Namun kalian tuh mengalami error Atau tidak bisa login atau tidak bisa masuk Atau aplikasinya keluar sendiri Kali ini saya akan memberikan tutorial Atau tipsnya ya sebelum kita masuk Ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian Klik subscribe untuk mendukung channel ini Like ya kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena berubah gitu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram Di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan Update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi langsung saja Kita masuk ke Tutorialnya Nah jadinya disini langkah yang pertama Yaitu untuk mengatasi aplikasi e-coklitenya Error kalian tuh bisa cek Koneksi internet kalian ya pastikan Koneksi internet kalian ini stabil dan tidak Terjadi gangguan pada jaringan Atau koneksi internet kalian Apabila kalian menggunakan wifi Kalian pastikan wifi yang kalian gunakan Tersebut tidak ada masalah atau tidak ada Gangguan pada wifi yang kalian gunakan Ya jika banyak yang tersambung Pada wifi kalian ya Kalian itu bisa Menonaktifkan Atau tidak menggunakan wifi tersebut Karena nanti data dari wifi tersebut Akan terbagi ke beberapa device yang sudah tersambung Kedalam wifi tersebut Dan kemudian disini di tips yang selanjutnya Yang saya bisa share kepada teman-teman Kalian tuh tinggal klik dan tahan Pada aplikasi e-coklitenya Kemudian disini kalian tuh tinggal klik info aplikasi Nah disini kalian itu bisa Melakukan tips yang pertama Yaitu disini ada pilihan penggunaan penyimpanan Nah di fitur penggunaan penyimpanan ini Nantinya kalian tuh bisa mengklik Hapus change pada aplikasi e-coklitenya Tujuan dari menghapus change ini Agar kalian itu Menghapus sampah-sampah yang tidak berguna Di dalam aplikasi e-coklitenya Yang dapat mengganggu kinerja kalian Saat kalian ingin mengakses Atau menggunakan aplikasi e-coklitenya ini Dan disini kalian tuh tinggal kembali saja Disini ada pilihan paksa berhenti Nah disini kalian itu nantinya Klik paksa berhenti pada aplikasi e-coklitenya Tujuannya agar kalian itu Sistem yang ada di dalam aplikasinya ini Kembali normal seperti awal Oke mungkin sekian tutorial atau tips Yaitu bagaimana sih cara mengatasi Aplikasi e-coklitenya error Semoga tutorial dari tips yang bermanfaat Jika tutorial dari tips yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada request di last program Kalian tinggal tuliskan di kolom komentar Jika ada request tutorial dari tips Kalian tinggal tuliskan di kolom komentar See you next time and bye